perseteruan antara pesulap merah dan gus samsudin mafatihul gaib namanya saja pembuka hal-hal yang gaib, di dalam tafsir ini dibahas secara panjang lebar mengenai hal-hal yang supranatural, kalau ada kejadian yang seperti ini, yang dialami oleh seseorang, maka ada dua kemungkinannya, ada yang dilakukan karena motif, ada tujuannya atau tanpa motif nah inilah yang banyak, yang dimiliki oleh para dukun ya ya meskipun dukun itu sendiri, sebenarnya sekarang maknanya sudah sangat luas ya ya dukun dulu, dalam bahasa agama, disetilahkan dengan Al-Kahin, ada dukun yang syarhi ada dukun yang tidak syarhi, kekeramatan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang soleh, seperti misalnya di Kalimantan ini ada Abah Gurus Kumpul, Guruta Abdurrahman Ambukdalli kekeramatan wali, kita tidak percaya ya, kita tidak menjadi kufur ya, harusnya, kalau dia mau mengaku sebagai nabi, ya, minimal punya kemampuan lah, dajjal itu bisa menyumburkan tanah yang gersang saya bisa menggandakan uang saya bisa membuat orang kaya, apalagi sampai pasang tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam harmoni sahabat-sahabat harmoni sekalian, saat ini kami sedang dalam perjalanan ala guys ini bareng anak-anak mau ke Penajang Pasir Utara jangan gangguin ayah dulu ini kita lagi di atas kapal punya perangkat dari Karyango menuju Penajang ya selamat kenapa sih gangguin ayah jadi kita mau nginap di Pantai Istana Amal disana pantainya keren nanti kita sambil nanti disana kita sambil ngobrol-ngobrol soal pesulap merah versus Gus Samsuddin jadi nanti kita akan membahas mengenai hal-hal supranatural ya dalam pandangan agama khususnya Islam selamat menikmati nah akhirnya kita Alhamdulillah sampai di Pantai Istana Amal jadi teman-teman seperti yang saya singgung tadi kita akan membahas mengenai hal-hal yang berbau supranatural ya kenapa tema ini yang saya angkat? kita tahu sekarang lagi rame di media sosial ya perseturuan antara pesulap merah dan Gus Samsuddin kalau saya tidak salah saya tentu tidak ingin memperuncing perseturuan mereka karena isunya sudah lari kesana kemari tapi saya ingin menyampaikan ini dalam perspektif Islam ya dalam perspektif Al-Quran karena kebetulan kemarin saya membahas tafsir surah Al-Kahfi dalam sebuah pengajian saya di Samarinda kalau saya membawakan pengajian itu yang saya jadikan rujukan itu biasanya tafsir mafatihul ghaib nah ini sengaja saya bawa kitabnya ya nah ini tafsir mafatihul ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi seorang ulama kenamaan Sultanul Mutaqal Dimin dijuluki juga sebagai Syekhul Islam ya ini salah satu tafsir yang sangat-sangat komprehensif ya malah ulama mengatakan kulusi infihi illa tafsir semuanya ada di tafsir ini mafatihul ghaib namanya saja pembuka hal-hal yang ghaib nah kebetulan yang saya bahas adalah surah Al-Kahfi nah kita tahu dalam surah Al-Kahfi itu kan ada kisah tentang sekelompok pemuda yang tidur dalam gua selama 309 tahun nah ini kan hal-hal yang tidak masuk akal ya yang di luar nalar hal-hal supranatural lah nah di dalam tafsir ini dibahas secara panjang lebar mengenai hal-hal yang supranatural nah disitilahkan disini fi'lun khawrikun lil'adati alal insan perbuatan yang di luar dari kebiasaan yang dialami oleh seseorang fadhakah imma ayakuna makuruanan bidda'wah awla ma'adda'wah nah kata Fahruddin al-Razi kalau ada kejadian yang seperti ini yang dialami oleh seseorang maka ada dua kemungkinannya ada yang dilakukan karena motif ada tujuannya atau tanpa motif nah kita akan bahas nah yang pertama yang dengan motif motifnya ini beragam nah disini disebutkan ada ada empat motifnya nah motif yang pertama id'a'ul ilahiyah mengaku sebagai Tuhan nah ini ada peristiwa supranatural yang dilakukan oleh seseorang karena ingin mengaku sebagai Tuhan nah seperti dicontohkan disini karena kenapa dia mengaku sebagai Tuhan dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain Fir'aun itu tidak pernah merasakan lapar dan haus bahkan katanya dia tidak pernah merasakan yang namanya sakit tidak pernah sakit jadi ibaratnya wajar saja kalau dia mengaku sebagai Tuhan karena dia punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain ya manusia mana yang tidak pernah merasakan namanya sakit yang tidak haus tidak lapar namanya manusia pasti lapar pasti haus nah ini Fir'aun tidak lapar tidak haus tidak pernah sakit dia mengaku sebagai Tuhan atau misalnya seperti Dajjal nanti di akhir zaman datang mengaku sebagai Tuhan karena dia juga punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa apa itu dalam riwayat Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati Dajjal itu bisa menyumburkan tanah yang gersang bahkan dalam sebuah riwayat juga Dajjal itu membawa api dan air memperlihatkan surga dan neraka munculnya peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini yang supranatural yang di luar nalar yang mereka bawa baik Sir'aun maupun Dajjal ini sulit untuk diragukan artinya memang sangat meyakinkan mengaku sebagai Tuhan neraka ya betul-betul seperti neraka surga ya surga betul menghidupkan orang mati betul-betul makanya kita bersyukur ya tidak sehidup sezaman dengan Fir'aun ya walaikum mungkin kalau kita hidup sama Dajjal ya kita juga mengakui Fir'aun ya sebagai Tuhan dan nanti di akhir zaman Dajjal datang mengaku sebagai Tuhan dan membawa kemampuan-kemampuan yang memang sangat meyakinkan sebagai Tuhan makanya kita berdoa ya supaya kita tidak hidup di akhir zaman makanya Nabi mengatakan orang yang sangat jelek itu sangat buruk adalah orang yang hidup ketika kiamat tiba ya bertemu dengan Dajjal sulit kita untuk tidak mengakui Dajjal sebagai Tuhan karena dia punya kemampuan yang luar biasa nah itu motif pertama kemudian motif yang kedua id'aun mebuah mengaku sebagai Nabi tidak ada orang yang punya kemampuan tujuannya motifnya untuk mengakui dirinya sebagai Nabi meskipun belakangannya kita sering mendengarkan berita-berita baik di Indonesia maupun di luar negeri banyak orang yang mengaku sebagai Nabi tapi dia tidak punya kemampuan apa-apa jadi lucu juga itu ya harusnya kalau dia mau mengaku sebagai Nabi ya minimal punya kemampuan lah jangan mengaku sebagai Nabi tidak punya kemampuan sama aja dengan manusia biasa ini bisa saja sama seperti yang dialami oleh para Nabi memang dia benar-benar sebagai Nabi para Nabi dan Rasul 25 Nabi dan Rasul yang kita yakini mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa Nabi dalam sebuah riwayat ya pernah keluar air dari ujung jari jemarinya ketika para sahabat sedang kehausan dalam riwayat Nabi pernah membelah bulan itu kan peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya Aukaliban atau boleh jadi ada yang punya kemampuan yang supranatural tapi dia Nabi Nabi palsu jadi ada juga Nabi-Nabi yang palsu yang punya kemampuan supranatural tapi sayangnya sekali lagi banyak yang mengaku Nabi yang tidak punya kemampuan supranatural itu motif yang kedua motif yang ketiga disini wa huwa id'a'ul wilayah tujuan kewalian kewalian disini ya bisa juga kita pahami sebagai makna wali yang sesungguhnya orang yang soleh atau kewalian dalam motif kekuasaan kekuasaan politik kekuasaan ekonomi maksud ekonomi atau dia ingin punya pengaruh di masyarakat itu motif yang ketiga motif yang keempat disini wa huwa id'a'ul syihir wata'atul syaitan nah ini karena pengaruh sihir dan ketaatan terhadap syaitan nah ini yang banyak karena sudah terpengaruh oleh sihir dia sudah menghambakan dirinya kepada syaitan jin kemudian dia punya kemampuan-kemampuan yang supranatural nah inilah yang banyak yang dimiliki oleh para dukun ya ya meskipun dukun itu sendiri sebenarnya sekarang maknanya sudah sangat luas ya ya dukun dulu dalam bahasa agama disetilahkan dengan al-kahin nah ini yang dilarang oleh nabi ibaratnya dukun yang tidak syarih karena memang mengajak kepada kemusyirikan makanya nabi dalam sebuah riwayat menata kahinan siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan apa yang dia sampaikan meyakini apa yang dia ucapkan oleh dukun tersebut maka Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari nah ini berbahaya ya kalau ada dukun yang tidak syarih ini yang memang mengajak kepada kemusyirikan meminta pertolongan kepada selain Allah nah ini hati-hati ini bisa mempengaruhi keimanan kita nah ini yang dilarang oleh nabi nah masalahnya sekarang dukun ini sudah mengalami perluasan makna ada dukun beranak yang membantu persalinan jadi ya dukun juga ada dukun yang syarih ada dukun yang tidak syarih nah kita tentu harus berhati-hati karena ini terkait dengan keimanan waliyadhubillah nah ini motif yang keempat nah itu jenis suprantua yang pertama tadi ya yang disertai dengan motif atau tujuan nah ada peristiwa-peristiwa yang supranatural tidak disertai dengan motif atau tujuan jadi ada peristiwa supranatural yang luar biasa yang dialami seseorang ya dia tidak punya motif apa-apa tidak ada tujuannya nah ini biasanya dialami oleh orang-orang yang soleh mardian indallah yang memang diridai oleh Allah memang diderikan oleh Allah kepada dia kemampuan-kemampuan supranatural karena kesalahannya tapi dia tidak menyampaikan dia tidak punya motif maksud tidak ada tujuannya imma ayakuna khabisan mudniban ada kejadian-kejadian supranatural yang dialami oleh orang-orang yang tidak soleh para pelaku mausiat para pendosa jadi bisa saja ya kekeramatan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang soleh jadi bisa saja dialami oleh para pendosa ya boleh jadi terkadang terjadi peristiwa yang luar biasa dialami orang-orang yang tidak taat ini dinamakan dengan istidraj nah inilah perbedaannya ya kalau orang-orang soleh punya kekeramatan dinamakan al-karamah kekeramatan seperti yang dialami oleh para wali ya para ulama yang sangat dekat dengan Allah seperti misalnya di Kalimantan ini ada abah gurus kumpul sering kita dengarkan cerita-cerita kekeramatan beliau atau di Sulawesi misalnya burta abdurrahman ambuqdalli itu banyak juga kekeramatannya jadi kalau orang-orang yang soleh itu diistilahkan dengan al-karamah tapi kalau orang yang tidak soleh diistilahkan dengan al-istidraj kemudian panjang pembahasannya saya langsung saja ke pembahasan tentang perbedaan antara al-mu'jizat al-karamah dan al-istidraj ada perbedaan antara al-mu'jizat dan karamah jadi kalau mu'jizat itu diberikan kepada para nabi dan rasul sedangkan al-karamah itu diberikan kepada orang-orang yang soleh orang-orang yang dekat dengan Allah nah tapi perbedaannya kalau mu'jizat yang diberikan kepada nabi itu untuk memperkuat dakwahnya supaya orang yang tidak beriman bisa menjadi beriman karena tujuannya nabi berdakwah diutus oleh Allah itu kan untuk membawa umatnya dari kekafiran kepada keimanan kepada Allah digurikanlah hal-hal yang luar biasa hal-hal yang wa'ib dalam rangka untuk memperkuat dakwahnya para nabi dan rasul itu namanya mu'jizat dan itu wajib diimani jadi kalau kita tidak mengimani mu'jizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu maka kita kufur berbeda dengan al-karamah al-karamah itu kalau kita tidak mengakuinya kekermatan yang dimiliki oleh wali misalnya kita dengarkan cerita-cerita kekermatan wali kita tidak percaya ya kita tidak menjadi kufur karena ini tidak terkait dengan keiman dan kekufuran berbeda dengan mu'jizat kalau mu'jizat memang harus diakini karena ini terkait dengan kekufuran dan keimanan diandal mu'jizat yajibu mu'jizat itu wajib wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul sedangkan al-karamah kekeramatan itu tidak wajib dimiliki oleh seorang wali orang yang soleh orang yang dekat dengan Allah karena banyak juga orang yang soleh yang dekat dengan Allah wali dia tidak punya kekeramatan ya biasa-biasa saja sama seperti kita tapi ada juga wali orang-orang soleh yang diberikan oleh Allah kekeramatan nah kemudian perbedaan antara al-karamah dan al-istidraj tadi inna sahib al-karamah la yasta'nih tubitil kal-karamah nah ini perbedaannya kalau orang yang memiliki kekeramatan membuat dia semakin takut kepada Allah bukan membuat dia semakin bangga sombong yaitu waliyah nah inilah istirahat ciri-ciri istirahat ada orang yang diberikan kemampuan supranatural dia menganggap dirinya menghinakan orang lain dan bahkan dia membanggakan dirinya dia sombong nah ini yang berbahaya nah ini perbedaannya yang biasa itu yang cerita adalah masyarakat-masyarakat yang menyaksikan kekeramatan wali tersebut dia tidak mengaku apalagi sampai pasang status wah saya punya kekeramatan saya bisa menggandakan uang saya bisa membuat orang kaya apalagi sampai pasang tarif ya wali itu kalau punya kekeramatan dia tidak seperti itu karena memang sejatinya mereka sangat takut yang namanya dengan kekeramatan karena jangan sampai dia menjadi orang yang sombong nah berbeda dengan istirahat tadi memang ya biasanya dia menganggap dirinya sebagai sombong jadi ini perbedaannya istirahat ya jadi istirahat itu pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang membuat dirinya lalai yang seharusnya dia semakin bersyukur dia semakin beribadah kepada Allah rajin beribadah tapi sebaliknya dia malah semakin menjauh dari Allah nah itu ciri-cirinya istirahat berbeda dengan kekeramatannya ini kata kuncinya ketika Allah memberikan seseorang pemberian yang luar biasa yang sangat besar sebenarnya Allah menginginkan dia menyebutkan dirinya untuk berkhidmat kepada yang memberikan dia kemampuan tersebut yaitu Allah subhanahu wa ta'ala la bil farhi bil aqiyah bukan semata-mata bergembira dengan pemberian yang diberikan kepadanya jangan bergembira dengan kemampuan tersebut tapi sebenarnya sejatinya Allah ingin kamu semakin dekat dengan dia nah itu kata kuncinya apapun pemberian dari Allah ya tentu kita harus semakin bersyukur oke saya kira demikian video kali ini semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian dan kalau teman-teman menganggap ini bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman lain oke terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Harmoni